hai 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 Pak panen gue gede hehehe jengsadek kapan Niko kok melapan bawah betul-betul ngetarki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sedulur jumpa lagi di channel Bocah Bandungan bagaimana kabar kalian semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin nah sedulur pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak sedulur semua untuk jalan-jalan virtual di kampung alamanku ya banyak subscriber yang bertanya mas desamu itu sebelah mana mas kampung-kampung itu dimana banyak yang bertanya seperti itu maka dari itu hari ini spesial kita buatkan video di kampung alamanku ya seperti inilah suasana sore di kampung alamanku terpencil di kaki pegunungan sedulur nah saya pribadi juga masih orang desa sedulur ini kampung sangat jauh dari kebisingan jauh dari bingar bingar ke ramean kota untuk menuju ke pasar kita harus berjalan atau menempuh jarak sekitar satu setengah kilometer untuk ke sekolah untuk ke fasilitas kesehatan juga cukup jauh disini suasana disini sangat seger udara bebas polusi sedulur apalagi kalau kita pagi hari melihat dari sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah di bawah sana itu terlihat danau rawa pening danau yang terbesar yang berada di jawa tengah disana ada pegunungan ini kalau pagi hari ini pemandangan disini menakjubkan sedulur nah ini tanaman disini semua subur-subur ya karena tanah disini masih tanah pegunungan ini ada tanaman cabe ini ada bunga mawar ini mawar awur seperti ini ya sedulur ini yang biasa untuk ziarah ya nah ada warna putih ada juga yang warna merah ya nah kita lanjut kita akan menikmati kita akan tipis-tipis di kampung halaman ya sedulur nah ini ada warga yang sedang panen tuh panen bunga mawar ya walaupun terpencil rumah warga disini sudah padat ya sedulur rumahnya sudah bagus disini namun udara disini sangat seger sangat sejuk ini bener-bener edisi spesial untuk subscriber bucah Bandungan ya Pak panen aku? iya 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 untuk sedulur yang ingin berkunjung ke kampung halaman saya persilahkan ya kalian bisa komen di kolom komentar ya untuk kampung halaman ku bisa untuk menghilangkan penat menghilangkan lelah sedulur bisa buat refreshing disini iya 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 mayoritas warga disini bekerja sebagai petani sedulur nah kita bisa lihat itu perbukitan ya itu perbukitan di sini rumah-rumah milik warga dan di atas sana sudah pegunungan Ungaran setulur angin disini sangat seger semilir berhubung ya setulur kita lanjut lagi ya jalan-jalan dari Tual ya oh tidak ada budi oh menurut kebang di sate makin oh oke nah air disini juga sangat jernih ini asli mata air pegunungan setelur maka dari itu di kampung ini sangat gampang sekali airnya ya setelur tidak kesulitan ah tidak kesulitan air walaupun musim kemarau musim penghujan air disini begitu gampang nah suasana sore ini masih menunjukkan kukul setengah lima sore setelur disini banyak suara tonggeret burung berkicau nah ini tanaman lomboknya juga sangat subur setelur tanaman cabai nah jalan utama di kampung ini ya sudah sangat bagus sangat halus nah kita sekarang sampai di pojokan kampung ya ini kalau kita lurus kita sampai ke wisata umbul sidomekti sampai ke desa kaligung desa geblok dan banyak lagi ya setelur karena jalan ini merupakan jalan jalan antar desa penghubung antar desa setelur nah untuk setelur yang menyukai jalan-jalan jalan-jalan ke gunung atau mendaki kalian bisa lewat jalan ini sedulur ini untuk menuju ke gunung ngaran sana ya kalian bisa melewati jalan ini nah suasana disini seperti ini ya sedulur dan disini masih banyak monyet-monyet liar berkeliaran sedulur ini bisa kalau muncul bisa puluhan hingga ratusan sedulur semua tanaman tanaman disini sangat cubur ini ada pohon alpukat banyak banget ya sedulur nah tempat ini sangat cocok untuk kita refreshing sedulur jalan-jalan pagi jalan-jalan coret disini saya rekomendasikan udara sejuk kita bisa menghirup udara bebas polusi nah ini seperti ini ya benar-benar jauh dari kebisingan kan sedulur kalian bisa dengar sendiri kalian bisa perhatikan lingkungan di sekitar sini ya nah ini anak-anak disini sedang bermain itu apa ya badminton ya sedulur suasana sore yang bikin rindu kampung halaman untuk sedulur yang dulunya pernah tinggal di kampung seperti ini pasti jantungnya oh jantungnya maaf sedulur hatinya akan berdebar-debar ya melihat suasana seperti ini suasana yang dirindukan ya bu tidak putih ini ajang boleh obat oke kok melapa botol ngetarki oke warga disini ini juga sangat ramah sedulur walaupun saya orang desa namun saya sangat bangga sedulur bisa hidup di desa seperti ini desa yang asri dan sejuk suasana yang sadu suasana yang damai ya ijo royu royus dulur sejauh kita memandang semua ijo royu royus dulur masya Allah walaupun sudah padat penduduk namun sudah disini tetap seger tetap sejuk dulur karena masih berada di wilayah pegunungan ya berada di kaki pegunungan Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah nah disini juga ada bunga mawar awur ini ini pink warnanya ini kita manis siapa lagi eka 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 kelas berapa kelas sekolah dimana sekolah dimana bandingan oh bandingan satu seperti ini seperti ini nah 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 sedulur cukup sampai disini dulu ya sedikit video dari saya seperti itu jalan-jalan kita hari ini jalan-jalan virtual ya nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih matersumun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati